musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Gibran Official DJ nah kali ini kita akan ke Gerojokan Sewu yang tepatnya berada di kaki gunung lau Tawang Mangu Jawa Tengah ini kita cuma bertiga ya ke Gerojokan Sewu jalan kaki nih bos nah jalannya sangat ya panjang sih nah ini Gerojokan Sewu ada di sebelah sini ada di bawah nah kita masih turun sekitar kurang lebih satu kilo lagi kayaknya soalnya kita lupa dulu pernah sih kesini nah oke ikuti terus channel kami jangan kemana-mana nah ini disini ada sekumpulan monyet nah ini ini asli dari Tawang Mangu ya guys nah ini misalnya kita bawa makanan atau apapun ini pasti langsung diambil soalnya kebanyakan monyet-monyet disini tuh jahil nah langsung saja kita nah itu monyet-monyetnya itu nah itu habis ngerusuin warungnya tetangga itu guys oke kita akan otw ke gojokan Sewu nah konconnya sopa ini ini dia guys nah ini jalannya medannya itu seperti ini nah ini kalau pas waktu musim hujan kayak gini habis hujan gitu nah ini sangat licin ya nah ini bisa dilihat medannya ini kita sudah masukin shelter 1 shelter 1 itu adalah dimana kita buat istirahat istirahat itu nah ini kita masih memasuki beberapa shelter lagi ini guys oke bisa dilihat medannya itu seperti ini aduh sandung guys nah dari sini kita bisa tahu ya gimana rasanya naik turun tangga pintu masuk gerocokan Sewu nah konon mitosnya ini juga ada mitos di gerocokan Sewu itu guys kalau masalah mitos saya gak berani mengungkapkan ya karena itu bukan apa namanya bukan teknisi bukan di bidangnya nah oke nah itu kolam renang di gerocokan Sewu nah gerocokan Sewunya itu udah nah itu kelihatan itu itu gerocokan Sewu nah oke kita langsung kesana aja ya jangan jangan lama-lama soalnya kaki kaki saya ini udah pegel ini guys cuman jalan kaki soalnya kembali lagi dengan saya ini kita sudah sampai ya nah ini ini jalannya itu naik turun oke bisa dilihat medannya itu seperti ini ini kaki saya udah pegel ya nah disini kita bisa melihat nah itu kolam renang kolam renang gerocokan Sewu nah kita sudah sampai di gerocokan Sewu nah ini kita berjumpa lagi dengan si monyet nah ini halo nah itu tadi kalau misal ada temennya yang hilang nanti boleh bisa dicari di gerocokan Sewu nama temennya siapa pasti ketemu jalannya licin ya soalnya bisik jan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu ada mbak-mbaknya yang dari gerocokan Sewu mending guys oke disini kita sudah sampai di gerocokan Sewu ya nah bisa dilihat penampakannya seperti itu nah itu kita sudah masuk di gerocokan Sewu nah kebetulan disini airnya itu sangat eh gerocokannya itu sangat beras nah ini kita sudah sampai gerocokan Sewu moga pak kita ditawarin foto sama tukang fotonya disini nah ini kita bisa lihat gerocokan Sewu nah gerocokan Sewu dari kaki gunung kelut eh kelut maaf 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 dari gunung lawu nah disini airnya sampai sini ya guys nitratnya oke disini kita ketemu temennya lagi temennya siapa ini nah HP saya bahasa ini kena air oke kita turun kita lihat nah itu gerocokan Sewu di Tawangmangu nah oke gerocokan Sewu di Tawangmangu barangnya bimbu guys cuman ada dalam setapak nuansa Sri pedes pegunungan dengan sumber mata air alami dari kaki gunung lawu bisa dirasakan betapa dinginnya air dari gunung kaki gunung lawu kalau malam disini dingin sekali guys soalnya tadi malam saya udah pengalaman nggak bisa tidur sampai jam 12 nah ini bisa dilihat air terjun gerocokan Sewu baru dua kali kesini ya guys dulu waktu kerja liburan kesini nah sekarang ada acara diajak om saya ke Tawangmangu terus sekalian jalan-jalan terus saya bikin vlog oke sampai disini saja videonya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati